Oke Aku kirim di roh ya Iya Aduh jauh bro, penahin semua bro Oke Nah dari situ Satu, dua, tiga, oke Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Selamat malam semuanya Selamat siatra buat kita semuanya Menurut kita semua diberikan kesehatan Dan mudah-mudahan yang sakit juga diberikan kesembuhan Amin Malam hari ini mungkin Spesial ini ya Bersama ibu rektor yang sangat cantik sekali ini Amin Rektor Unhas Boleh ibu diperkenalkan namanya ibu Ya, Assalamualaikum Saya Dwi Aristina Pulubuhu Alhamdulillah bisa berkenalan dengan Mas Angga Kesyukuran kami dari subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Sekarang bersama suami Ya, saya Alhamdulillah Saya nasir kala Sangat bersyukur sekali ketemuan Mas Angga Namun dahan Tuhan Selalu bersama kita Dan diberikan kita kesehatan Selamat Selamat Amin Ya, Alhamdulillah mungkin Ini juga ada di keyboard saya bisa ketemu orang hebat seperti ibu Alhamdulillah Orang hebat juga seperti bapak Saya juga gak nyangka bisa ketemu rektor unhas langsung Saya yang bersyukur Sangat mudah mengerti ya Tentang penyakit gimana tadi ibu Tentang keluhan-keluhan Kebetulan saya membawa adik dan suami disini Kita akhirnya tahu gimana soalannya ya Sumber penyakitnya Dengan penjelasan yang sangat sederhana Tapi yang treatmentnya itu loh Terapinya itu yang luar biasa Gak ada duanya menurut saya Dan yang paling penting membuat Perasaan kita lebih tenang dalam Menghadapi penyakit ya Saya lihat adik saya dan keluarga yang kami Tadi kan adik kan dalam kondisi yang Waduh mas kosan sekali ya Tapi Alhamdulillah Dengan izin Allah sekarang Udah bisa tersenyum Bagaimana pak tadi pertama Iya, begitu turun dari pesawat tadi jam 3 Saya sudah kelimpungan Tapi begitu ditangani mas Angga Agak lebih enteng Lebih nyaman Juga gak ngos-ngosan lagi Ternyata rezekinya ketemu saya dimana ini pak Ketemunya dimakasar Ketemunya dimakasar Sudah pengen sekali ketemu mas Angga Cuman setengah mati gak bisa Gak bisa ya Ternyata rezekinya dimakasar Lewat Ya adalah kakak saya yang Guru besar di UNAS ya Profesor Selamat Iya Yang sangat berkati ya Betul Prok Selamat Alhamdulillah ya Kami bisa dibantu Dipertemukan oleh Prok Selamat Yang jadi amalannya Prok Selamat Amin, amin, amin Kita doakan mas Angga ini sehat Dan makin banyak menolong orang Amin, amin, amin Memberikan apa Manfaat Bu ya Manfaat, ya Kalau menurut Ibu dengan keberadaan Kayak mas Angga ini gimana Bu? Apalagi kau milenial ini Ya, makanya kami lihat Mas Angga ini bisa jadi model ya Buat kelompok indah Bagaimana berpikiran positif Bagaimana ikhlas menolong orang banyak Bermanfaat buat orang banyak Makanya kami mengundang ke UNAS Mengundang ke UNAS ya Memberi pencerahan kepada mahasiswa Selagi muda Selagi bisa bermanfaat Menolong orang banyak Dan berpikir positif Tidak menuntut untuk kepentingan egonya sendiri Ini yang sosok-sosok kayak gini Harus disebarluaskan Sehingga menginspirasi Untuk orang banyak Kelompok muda kita Milenial kita Lebih ikhlas Dan lebih Mau menolong Dan bermanfaat Buat orang banyak Amin Kalau menurut Bapak Gimana Bapak? Mas Angga tadi ketemu pertama kali Dengan dari keluarga Bapak Yusuf kalian Ya, pertama saya bersyukur sekali Mas Angga kan sudah lama Kita kenal Cuma ya Dengan izin Bukan ini susah Dengan izin Allah Kita berdoa Kapan kita bisa ketemu Ini ya betul-betul Kita bersyukur kepada Allah Karena apa Saya sendiri Ya sudah usia juga Dengan di Dengan di Dengan di Diterapi Dengan izin Allah Saya kembali lagi umur 17 Jadi semangat lagi Semangat lagi Semangat lagi Jadi Jadi Saya punya istri sabar 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 Istri Karena izin saya Sayang Saya sekali Dengan saya Saya juga berjanji Tetap Harus Lebih sayang Jangan lagi Semua Kita tutup Curhat Kita tutup Semua Kita tutup Semua Amin 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 Benar-benar Allah merindui Pengobatan masalah kamu ya Saya juga Sangat senang sekali Bisa ketemu Ibu rektor Bisa ketemu Bapak Nasir Kalang Ketemu adiknya Dan juga keluarga ibu Saya juga senang Mudah-mudahan Bisa berlanjut Jadi silaturahmi Jadi keluarga ibu Mungkin Yang diulhas Bisa juga Bagaimana ibu kalau mahasiswa lebih menginspirasi kelompok milenial ini mas Angga kan amalan juga itu siap ibu insya Allah saya hadir diun khas sesuai dengan rekomendasi dari ibu saya sama hadir ya mudah-mudahan terima kasih loh mas Angga kita doakan mas Angga sehat jadi di Makassar banyak keluarga bertambah jadi dulu baru Prof Selamat ini tambah lagi saya makin lebih sering ke Makassar ya makin banyak menolong keluarga di selatan amin ya mudah-mudahan waktu itu kan memang kita sama Prof Selamat membuat acara pengombatan gratis ibu jadi kalau saya pribadi dengan nama kayak mas Angga yang udah terkenal dikenal banyak orang hasil juga banyak menurut saya itu gak semuanya identik dengan uang karena kita harus nolong sesama bapak karena gak semua orang sakit itu punya duit terkadang kita akan gak tahu mereka itu berobat dengan duitnya sendiri dapatnya pinjam atau mereka jual lasetnya karena kenapa? karena keinginan mereka untuk sembuh jual sapi, jual rumah ini lain yang saya bilang saya tuh langsung tanya kan kalau lihat di FB mas Angga dengan tokoh-tokoh nasional internasional ya saya pikir sosok mas Angga gimana ya ternyata gak bergantung ya masya Allah semoga sehat lah amin amin kita seneng ada orang sosok-sosok seperti mas Angga seperti ini ya alhamdulillah dan insya Allah masih kasih kelebihan-kelebihan yang lain amin amin ya mudah-mudahan saya sehat selalu bu biar bisa tolong orang banyak dan mudah-mudahan nanti acara dengan UNHAS lancar bu kita nanti atur ya jadi untuk mahasiswa Fakultas UNHAS dan dosen-dosen UNHAS nanti kita bikin acara disitu bu ya mudah-mudahan pas ini ya kalau ya sudah selesai pandemi COVID supaya bisa patah muka merasakan energi positifnya mas Angga kepada dosen kepada anak-anak mahasiswa kalau daring kurang pas kita enak langsung nanti diatur makasih loh mas siap ibu pokoknya nanti kalau datang ke Makassar lagi harus marah saya kalau nggak dipontak jadi ditunggu nanti gebrakan Angga Praja Buana dengan UNHAS bersama ibu rektor kita yang sangat cantik ini Profesor Duya dan suaminya juga yang ganteng banget bapak nasirkan lah ditunggu gebrakan APB dan UNHAS bersama ibu rektor ibu Profesor Duya ya ditunggu nanti moderator Profesor Selamat wajah amin insya Allah insya Allah kalau memang itu nanti jadi tanggal berapa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhirlah bu dan kita jepang bikin acara jatuh ya mungkin pesan terakhir buat saya pesan terakhir dari saya buat semua orang sakit saya selalu bilang seperti ini bu peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha dan gak ada yang gak mungkin di dunia ini jika Allah berganda jadi buat orang sakit tetap semangat jangan pernah patah semangat insya Allah selalu ada jalan untuk orang-orang baik ini masih banyak kita pamit ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi mantap mantap alhamdulillah mas masya Allah ini bersama ini kreatornya ini selamat menikmati